Hai, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Sebagai rumah produksi terbesar saat ini, Disney masih tetap berupaya keras melahirkan film-film keren untuk menikmatnya. Lalu apakah film The Nutcrackers and The Four Realms ini sudah memenuhi ekspektasi fans-nya? Gue yakin dari trailernya aja kalian bisa merasakan keserian Disney menggarap film ini. Dan gue harus bilang film ini jauh lebih baik dari film Cinderella, Alice in Wonderland, ataupun remake Beauty and the Beast. Sutradara Leslie Hellstrom dan juga Joy Johnston sukses menciptakan landscape kemeriahan dengan visual effects yang terlihat nyata di setiap sisinya. Setidaknya, jauh lebih baik dari CGI Oz The Great and Powerful. Ingat ya, CGI bukan plotnya. Storyline di film ini mendapatkan garnis dari film Oz dan Alice in Wonderland. Kalian yang sudah pernah menonton kedua film tersebut akan merasakan sendiri suasana cerita yang tidak asing lagi. Namun meski begitu, film yang terinspirasi dari cerita klasik The Nutcracker ini punya konsep yang matang dan benar-benar belajar dari kegagalan debut remake Beauty and the Beast. Sejujurnya, dinamika plot di film ini terkesan terburu-buru. Pengemasan tiap case agak cacat namun tertutupi dengan visual effects yang memukau. Salah satu case yang gue rasa punya peran kuat di sini seharusnya justru tidak dimanfaatkan, yaitu Mother Ginger. Dan ada beberapa case lainnya yang harusnya punya potensi show off di film ini tapi jalan di tempat begitu saja. The Nutcrackers and the Four Realms sukses menyuguhkan dengan epic. Efek CGI yang almost perfect, colorful sebagaimana khasnya film fiksi Disney, suguhan glitter yang menarik, dan komitmen representasi progresif dari Disney sendiri. Pertanyaannya, apakah film ini sudah sukses memikat hati para penontonnya? Kalau gue prediksi, film ini tidak cukup baik untuk mendapatkan tempat yang khusus di hati penontonnya. Cenderung hanya dirikmati sesaat namun langsung terlupakan begitu saja. Tapi sebagai film keluarga, sangat layak untuk dirikmati. Mungkin aku sudah menghabiskan terlalu banyak waktu di atik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.